bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sedulur semua bertemu lagi bersama saya talunan serpis dulur kali ini saya akan sedikit berbagi khususnya kepada para pemula dan juga para teknisi disini saya hanya akan berbagi pengalaman kerja saja tentang mencopot kaki-kaki pin playback ini ini pengalaman saya saja jika sedulur ada cara yang lebih efisien lebih mudah di share dulu agar kawan-kawan yang lain atau yang seprofesi dengan kita baik yang sudah master maupun pemula jadi lebih banyak referensi mencopot kaki-kaki playback ini terkadang kita merasa kesulitan termasuk saya pribadi karena sebagian untuk pin-pin playback ini memakai cincin dulur ya terutama untuk bagian-bagian groundingnya nah ini memakai cincin nah disini dulur untuk kebiasaan saya cara saya yang paling mudah adalah menggunakan sedutan kecil ya meski menggunakan sedutan kecil ini tetapi itu akan sangat mudah dulur dan ini pengalaman saya saja yang saya rasakan jika sedulur ada cara yang lebih mantap mau gue di share dulur insya Allah juga akan saya ikuti nah disini begini dulur untuk ujung dari sedutan ketima ini kita kasih dari bekas koplybacknya dulur ya nah ini jadi cara masangnya dulur jadi jangan terlalu ke dalam dulur tetapi agak berjarak begini dulur itu ya jadi si ujung yang putih tadi agak di dalam nah jadi tujuannya agar angin ini lebih tertutup dengan koplyback ini dan sedutannya lebih kencang dulur ya dan ini jujur ini hasilnya tadi sekali bolong sekali bolong walaupun ada masih sedikit-sedikit dulur ya yang masih nempel sedikit wajar ya dulur ini mohon maaf saya kaget tadi dulur ini saya kesetrum elko lupa belum saya buang ini elko 400 polnya nah ini tangan saya dulur nah ini makanya hati-hati dulur ya ini tadi sudah saya sempat hidupin untuk ke tes dulur ya ternyata lupa saya belum membuang sisa tegangan elko dulur sebentar akan saya buang dulu dulur agar saya agak santai nah bentar ya lur ini mohon maaf nah sudah dulur sudah saya aliri ke ke lampu dulur ya nah ini sudah gak nyetrum nah ini lampunya lur sekrum lumayan lur nah ini jadi caranya seperti itu oke akan saya contohkan disini dulur ya nah ini jadi kita beginikan dulu atau jika solder sedulur kurang panas kurang panas bisa ditambah timah dulur ya cuma alhamdulillah ini solder saya memang panas ya dulur ya jadi saya tidak perlu menambahkan timah solder sebentar akan saya dekatkan dulu nah nah seperti ini dulur jadi kita tinggal masukkan ininya dulur ya nah buka silnya dulur silahkan di lihat sudah langsung sedikit bersih dulur ya nah itu tinggal sedikit saja ini pakai obeng kita ginikan atau sekali lagi kita sedot ini insyaallah sudah mudah dilepas dulu ya nah seperti itu dan ada pun keuntungan memakai bekas koply bag ini dulu ya jadi yang putih kita ini di ujung ini untuk nyedot timah ini tidak mudah apa namanya itu tidak mudah meleleh dulu ya nah seperti itu nah ini kalau sudah seperti ini kan tinggal sekali saja lagi dulu sudah bagus nah itu dulur nah ini hasilnya dulur ya sudah langsung terlepas dulur ya oke dulur ini hanya pengalaman saya saja jika rekan teknisi atau sedulur pemula dalam rangka menceput pin playback ini jika ada cara yang lebih mudah monggo di share agar kawan-kawan yang lain bisa menjadi referensi dan lebih dikembangkan lagi oke atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati